Halo sahabat kanal Balijani, apa kabar? Semoga rahayu dan tak kurang suatu apapun. Dutsugi di sini kembali menyumpai Anda untuk berbagi cerita. Ada pun cerita yang Anda saya sampaikan kali ini adalah mengenai kisah Ida Dalam Watu Renggong dengan para istri dan putra-putrinya. Konten ini saya buat dengan merujuk buku Cekor Doraku Putra berjudul Bapak Dalam Wari Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Seperti sudah pernah diceritakan pada konten sebelumnya, Bali mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Ida Dalam Watu Renggong. Ia tidak hanya memiliki kelebihan dalam hal tata negara dan ilmu perang, tetapi juga hebat dalam hal asmara. Disebutkan, bila sang raja jatuh cinta tak seorang wanita pun sanggup menolaknya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ia bahkan sampai mengeluarkan perintah agar tidak menggunakan usungan terbuka bila beranjang sana ke daerah. Dalam Watu Renggong khawatir kalau bertemu dengan seorang wanita cantik di perjalanan yang akan membuatnya melepaskan panah asmara yang pasti tidak akan mampu ditolak oleh siapapun. Selain itu, ia juga menginstruksikan, bila ada rakyat yang mempunyai istri cantik atau anak gadis cantik, hendaknya tidak diperlihatkan atau tidak menampakkan diri, karena ia pasti akan sulit menahan panah asmaranya. Ida Dalam Watu Renggong mempunyai dua orang putra utama, yaitu Ida Dewa Pemahyung dan Ida Dewa Dimade, alias Ida Dewa Anam Segening. Di samping itu, Ida Dalam Watu Renggong juga memiliki dua orang putri masing-masing bernama Ida Dewa Ayu Laksmi dan Nida Dewa Ayu Mas Kuning. Ida Dewa Ayu Laksmi dicintai dan dilarikan oleh bagawanta kerajaan, yaitu Bujangga Waisnawa dari Geraya Takmung. Sedangkan Nida Dewa Ayu Mas Kuning kawin dengan Garba Jata yang kemudian bergelar Pungakan Den Bencingah. Ada juga cerita bahwa Ida Dalam Watu Renggong mempunyai putra lain bernama Ida Dewa Ularan. Putranya ini ikut ke Den Bukit bersama Kiai Pati Ularan yang diperintahkan meninggalkan Gel-Gel karena bersalah memenggal kepala Raja Belambangan. Ida Dewa Ularan memiliki seorang putra bernama Ida Dewa Ketut Ngura Ularan. Suatu ketika, sang putra mengalami masalah diganggu oleh tala bebau sampai menimbulkan bencana. Namun, masalah itu dapat diatasi berkat bantuan Bandai Seberaban. Sebagai balas jasa dan atas permintaan Bandai Seberaban sendiri, maka diberikanlah putranya yang masih dalam kandungan istrinya. Setelah lahir putranya itu diberi nama Ida Dewa Bandai Se yang selanjutnya melahirkan keturunan yang tersebar di beberapa tempat seperti Gel-Gel, Nyiddah, Pandak, dan Kekerang. Ida Dalam Watu Rengong juga disebutkan punya istri yang diceraikan pada saat sedang hamil karena suatu hal. Wanita itu lalu kembali ke tempat asalnya di Bangli dan melahirkan seorang putra. Putranya itu kemudian kawin dengan putri Ketubwana, keturunan Benesemanik Mas dari desa Mas Kiyanyar, dan melahirkan keturunan dengan gelar Ketubwana. Pada masa pemerintahan Ida Dalam Watu Rengong, Danghyang Aji Remat yang bermukim di Lambung Gunung Agung mempunyai seorang putra angkat bernama Sang Angga Tirte yang selanjutnya menurunkan warga Tirte Harum. Sang Angga Tirte sesungguhnya cucu Danghyang Subali, saudara Danghyang Aji Remat, sebab ibu Sang Angga Tirte adalah Dewin Junghasti, putri Danghyang Subali yang dikawini oleh Sriwijaya Rajasa, seorang Sabtu Prabu Kerajaan Majapahit yang berasrama di dekat mata air Tirte Harum. Sriwijaya Rajasa datang ke Bali untuk memberikan bimbingan kerajaan. Selama tinggal di peseraman, ia juga bergelar dalam keling. Dan setelah dihadiahi seorang istri bernama Dewin Junghasti oleh Dalam Semar Kepakisan, ia memperoleh seorang putra yang ditinggalkan di Bali ketika ia kembali ke Majapahit. Atas permintaan Danghyang Subali, putranya yang bernama Sang Angga Tirte itu lalu diserahkan kepada Danghyang Aji Remat sebagai anak angkat. Danghyang Subali dan Danghyang Aji Remat adalah putra Danghyang Panawasikan. Mereka berdua datang ke Bali sebagai bagawanta yang mendampingi Sri Aji Kresna Kepakisan yang ditugaskan sebagai Adipati Bali oleh Majapahit. Danghyang Panawasikan adalah saudara Danghyang Kepakisan, Danghyang Semaranata, dan Danghyang Sirimantra. Mereka berempat adalah putra-putra Empu Tantular atau Cucu Empu Bahula. Danghyang Aji Remat berperseraman di Bukit Batu Kecil di sebelah timur mata air Tirta Harum, dekat desa Tegalwangi. Di sana beliau membangun pariangan untuk memuja Yang Widi dan memuliakan leluhur yang sekarang bernama Pura Dalam Siladri. Sedangkan Danghyang Subali berperseraman di Giri Toh Langkir. Putra Pasepadang Subadra yang bernama Kidukuh Suladri adalah murid Danghyang Aji Remat. Suatu ketika, Kidukuh Suladri dianugerahi sebilah pisau raut berujung kama atau air mani oleh Danghyang Aji Remat. Ketika menganugerahkan pisau itu, Danghyang Aji Remat berpesan kepada Kidukuh Suladri agar berhati-hati dengan pisau itu. Benda itu tidak boleh dipinjamkan kepada seorang wanita apalagi diselipkan di pinggang. Kidukuh Suladri mencamkan pesan gurunya. Setelah Danghyang Aji Remat berpulang, Kidukuh Suladri pindah ke daerah Tukat Melangit di sebelah selatan lalu mendirikan pedukuhan di sana. Ketika Ida dalam Watu Renggong beranjang sana ke daerah pedukuhan Kidukuh Suladri, tiba-tiba turun hujan lebat sehingga rombongan mencari tempat berteduh. Ada seorang Dayang pergi mencari daun pisang untuk dipakai payung. Untuk itu, ia pergi meminjam pisau kepada Kidukuh Suladri. Karena tidak ada pisau lain, Kidukuh Suladri terpaksa meminjamkan pisau raut yang dulu dianugerahkan oleh Danghyang Aji Remat. Ia pun berpesan kepada Dayang itu agar tidak menyelipkan pisau itu di pinggangnya. Agaknya sudah menjadikan Dayang Widi, Dayang itu tak sengaja menyelipkan pisau itu di pinggangnya dan tiba-tiba ia merasakan kelaminnya seakan disengat kalajengking. Ia pun menyampaikan kejadian itu kepada Kidukuh Suladri. Mendengar hal itu, Kidukuh Suladri melarang Dayang itu mencari suami karena ia sudah diperistri oleh Danghyang Suksma. Kidukuh Suladri berjanji akan memohon kepada Dalam Watu Renggong agar Dayang bernama Niluh Bandesa itu diizinkan tinggal di pedukuhan untuk dijadikan istrinya. Dari perkawinan itu kemudian lahir anak kemar yang diberi nama Niluh Sadri dan Niluh Sadre. Dari istrinya yang lain keturunan Pasuk Gel-Gel Kidukuh Suladri juga mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Igedi Pasuk Sadri dan Imadi Pasuk Sadre. Di kemudian hari Niluh Sadri dikawini oleh Sang Anggetirte dan melahirkan seorang anak bernama Garbojate. Sedangkan Niluh Sadre diperistri oleh Dalam Watu Renggong dan melahirkan Idewo Ayumas. Karena sudah kendah yang Windi, Sang Anggetirte dan Idewo Ayumas yang bersaudara sepupu dari pihak ibu saling jatuh cinta dan dalam Batu Renggong merestui perkawinan mereka dan mereka diberikan tempat tinggal di sebelah utara Bencingah Puri dan Garbojate diberi gelap punggakan Den Bencingah. Dari perkawinan mereka lahir Idewo Kancer Den Bencingah yang kemudian diangkat sebagai Kancer atau pegawai kehakiman kerajaan di Gel-Gel. Putra lainnya bernama Idewo Perasi yang kemudian menjadi penguasa di Bangli, Idewo Pindi di Gage dan Idewo Ketut Kalir di Getakan. Sedangkan dari istrinya asal Pemecutan lahir seorang putra bernama Idewo Murah Oko Pemecutan yang kemudian menjadi penguasa di Taman Bali. Demikian kisah mengenai Dalam Watu Rengong dan Putra-Putrinya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!